Nah ini bukan sekedar hanya ucapan, tapi dia ada efeknya terhadap akidah keyakinan kita Kita jagalah anak kita, suami, jaga istri, jaga lingkungan, jaga teman, jaga kawan, jaga sahabat Supaya jangan sampai terjerumus Bahwa kita dikatakan orang aneh, gak toleran Biasanya seruan-seruan yang begini ini kan di musim-musim politik Jadi bahan buzzer untuk menyerang Apakah boleh mengkodok sholat jumat dengan sholat asar? Mungkin maksud dia bukan mengkodok, menjama Menjama Menurut mazhab Hanbali, tak boleh menjama sholat jumat dengan sholat asar Kenapa tak boleh? Karena sholat jumat ibadatun mustaqillah Ibadah yang berdiri sendiri Maka tidak bisa menjama sholat jumat dengan sholat asar Jadi habis sholat jumat Udah Nanti asarnya sholat asar Menurut mazhab syafi'i Habis sholat jumat itu Bisa dia sholat asar jamak taklim kosor dengan jumat Kenapa? Karena sholat jumat itu adalah pengganti sholat zuhur Kalau pengganti mana dua rakaatnya? Dua rakaatnya itulah dia khutbah Rakaatani fiha Maqama rakaatayni minazuhri Dua rakaat Jumat itu Khutbatani fiha Dua khutbah di Jumat itu Maqama rakaatayni minazuhri Menggantikan dua rakaat Zuhur Apakah pada dua rakaat zuhur Boleh bahasa Indonesia? Dua rakaat zuhur boleh tak bahasa Indonesia? Tak boleh kan? Itulah maka dua khutbah itu pun tak boleh bahasa Indonesia Karena dia menggantikan Sholat zuhur Itu maka masjid-masjid dirimu panjang ini tak ada bahasa Indonesia Inilah yang paling asli mazhab syafi'i Kalau mau sholat paling asli dirimu panjang ini lah Maka saya kalau tidak sedang khutbah Jumat Saya sholat di sini Kenapa? Karena khutbah yang cepat Momennya selesai Saya pakai mazhab Yang rukunnya lima itu tak bercampur dengan bahasa Indonesia Di khutbah kedua Maka di khutbah kedua saya tak ada bahasa Indonesia Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Asyadu an la ilahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidina muhammadan amduhu wa rasuluhu ala nabiya ba'dah Allah ta'ala fil quranil azim Ya ayu alladina amanu Di khutbah kedua saya tak ada campur bahasa Indonesia Karena khutbah itu menggantikan dua raka'an Kalau yang digantikan bisa dijama' Maka yang menggantikan juga bisa Itulah dalil mazhab syafi'i Itu juga dalil qobliyah Jumat Kalau yang digantikan ada qobliyahnya Zuhur Maka yang menggantikan juga ada qobliyah Jadi usulnya, dasarnya adalah Apakah Jumat itu pengganti zuhur Atau Jumat itu ibadah yang tersendiri Menurut mazhab hambali Jumat itu ibadah tersendiri Maka tak bisa dijama' dengan asar Sedangkan menurut mazhab syafi'i Jumat itu pengganti zuhur Kalau penggantinya Kalau yang digantikan bisa dijama' dengan asar Maka yang menggantikan juga bisa Jelas? Jadi nanti kalau ada usad menceramah Tak bisa itu sholat Jumat di jama' dengan asar Berarti dia pakai mazhab? Bisa kata dia Berarti dia pakai mazhab? Kalau mau jawab singkat, mudah aja Menurut mazhab syafi'i bisa Ambali tak bisa Cuma saya mau menjelaskannya Detil ke antum Artinya nanti waktu antum ditanya orang Kalau bisa jawab detil, jawab detil Karena tak bisa jawab pendek macam tadi Yang pendek itu pun tak ingat Apa boleh buat? Apakah boleh memposting tata cara walk out Untuk pengetahuan publik Dan tak berbaju Laki-laki auratnya Minasurrati dari pusat Ilar rukbah ke lutut Jadi kalau ada bapak Pakai celana hawai Tetutup pusat sampai ke lutut Mempraktekkan push up Mempraktekkan pekerjaan apa penamanya Maka dia Menutup aurat Ada pun perempuan Yang boleh nampak Innal mar'ata Sesungguhnya perempuan Kalau sudah sampai usia Maaf cakap haid Menstruasi Yang boleh nampak Cuma wajah dan Tangan Yang dimaksud tangan itu Zohiruha Wabatinuha Iko boleh Ini boleh Jadi tangan baju perempuan Sampai ke siang Wajah Macam pakaian ibu-ibu ini Ini udah nutul aurat Entah subuhku aja Entah sampai siang Wallahualam Gimana menurut Pak Ustaz Kalau kita sering Traktir teman makan Dan kita niatkan itu Sebagai sedekah Tapi ada temanku yang bilang Kalau Saya itu salah Pak Ustaz Dia bilang sedekah itu Enggak gitu caranya Dia bilang Saya malah dimanfaatkan Sama orang Padahal kan Rasulullah Bilang sedekah terbaik itu Memberi orang makan Jadi saya bingung Pak Ustaz Harus denger dia Atau gimana Si Pak Ustaz Habsus salam Tebarkan salam At'imut ta'am Bagi makan Ya kita bagi makan Kebetulan Makan siang Kita sanggup Bayar satu orang Ya kita bayar Sanggup beli nasi bungkus Sepuluh ya Sepuluh Ada tamu Ya itu Itu sodako Yang zakat Tetap kita bayar Jadi kalau ada orang Ngomong Kamu bayarin orang itu Itu kamu sedang Dieksploitasi orang Bisa jadi dia Bakir Pelit Bisa jadi dia Memang Sakit jiwa Karena orang Barat sendiri pun Merasakan Kenikmatan Saat memberi Makanya ada Judul buku The Miracle of Giving Keajaiban Memberi Orang-orang Barat itu Donasinya besar-besar Kalau sedang memberi Malah Masa orang Islam Yang bertuhan Kok Enggak mau memberi Itu Jadi kita ikut Jangan ikut Omongan orang Kalau ikut Omongan orang Oh banyak sekali Komen-komen Kita ikut Ajaran Islam Ya kita bagi Makanan Sesuai dengan Kemampuan kita Demikian Allah Apakah hukumnya Patuh kepada Suami Yang solat lima Waktunya saja Tidak lengkap Inna mahuwa jannatuki Wa naruki Suamimu bisa jadi surgamu Suamimu bisa jadi neraka Kalau taat kepada suami Bisa jadi surga Kalau melawan suami Bisa jadi neraka Suami yang bagaimana Suami yang Ati'ullah Wa ati'ur Rasul Wa ulil Amri Pemimpin rumah tangga Yang takut kepada Allah Taat kepada Rasulullah Dan taat kepada Ulama Sedangkan kepada Allah Aja dia tak Takut Kepada Allah Aja dia tak Bertanggung jawab Bagaimana kepada Istri Tapi Kalaupun Dia tak sembayang Dia suruh Ibu menutup Aurat Wajib Ibu patuh Tutup aurat Ambul memang Semua tak sembayang Tapi kalau masalah Aurat kau tutup Wajib Tapi kalau Perintahnya melawan Perintah Allah La taatali makhlukin Fi maksiatil khalik Tidak ada Ketaatan kepada suami Kalau menyebabkan Maksiat kepada Allah Buka jilbab tu Ambul tak suka Mencari Bini bajilbab Tuo Ambul ingin Bini ambul Rambu Nyo Macam artis Tak boleh Haram hukumnya Mengikut suami Yang menyebabkan Kita melanggar Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Siapa yang menasihati Suami tadi Wali Ibu punya wali Enam Ayah Datuk Abang Adik Abang ayah Adik ayah Itu secara Islam Secara adat Minangkabahnya Awak punya Nini Mama Awak punya Datuk Datuk Maka dimintalah Orang kau Menasihati Suami awak Dipanggillah Datuk Nenek Mama Wali Menasihati Suami tadi Supayanya Berubah Jadi bukan Ibu yang menceramahi Suami Jadi banyak Kasian Perempuan Suami tak Solat Lalu kemudian Ustadz Dia pengajian Dalam hatinya Bergejolak Dia takut Menyampaikan ke Wali Ke nenek Mama Hanya surang Menasihati Lakinya Posisi Perempuan Sangat mulia Dia dibantu Untuk menghadapi Suaminya Yang menolongnya Secara Islam Ayah Datuk Abang Adik Abang Ayah Adik Ayah Secara adat Minangkabau Dibantu lagi Nini Mama Datuk Datuk Adat Menasihati Suami tadi Jadi menjadi Perempuan Minangkabau Menjadi perempuan Yang terhormat Mulia Banyak Baking Baking Wallahualam Ini kan Bekerja itu kan wajib Taklim juga wajib Ini kalau taklim Di saat jam kerja Gimana hukumnya Kemudian Kadang saya kalau pulang Dari kantor itu Ke rumah Dalam kondisi Capek gitu Terus Pas nyampe rumah itu Seringnya Berpapasan sama Ajan Berkumandang Asar itu Kemudian Nyampe rumah Pengen istirahat dulu Akhirnya Solat asar jamaahnya Jadi Gak kebagian Bagaimana Tapi saya kondisi Capek juga Pengen istirahat dulu Berbahan dulu Pekerjaan itu Terbagi dua Yang pertama Pekerjaan Yang kita digaji Karena waktunya Yang kedua Pekerjaan Yang digaji Karena kerjanya Saya ulang sekali lagi Pekerjaan Jenisnya dua Yang pertama Pekerjaan Yang digaji Karena waktunya Yang kedua Pekerjaan Yang digaji Karena kerjanya Pekerjaan Yang digaji Karena waktunya Mereka Yang bekerja Wajib Standby Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 4 Sore Kamu digaji APBD APBN Dari jam 4 Pagi Sampai Jam 8 Pagi Sampai jam 4 Sore Yang dibayar Itu waktunya Maka siapa Yang cabut Dari tempat Kerjanya Untuk Yang dibayar Tapi kerjanya Itu Tugas kamu Hari ini Gambar Dia Gambar Jam 10 Selesai Habis itu Dia ada Pengajian Zuhur Dia tidak Makan haram Karena kerja Dia sudah Selesai Tolong Kita renungkan Kita masuk Jenis yang Mana Supaya Jangan Sampai Kita Makan Haram Orang Ngantri Panjang Mau ngurus KTP Mau ngurus STN KBPKB Mana Yang Standby Disini Kemana Dia Ngaji Loh Dia kan digaji Untuk duduk Disini Ini Yang kedua Tentang Pulang Bagi Yang Di kantornya Tempat Bekerjanya Ada Surau Langgar Musola Solat Dulu Baru pulang Karena Nanti Kalau Macet Itulah Inilah Solat Dulu Habis Solat Ada Dua Menit Lima Menit Lagi Ya Duduk Sejenak Baca Quran Zikir Solat Pulang Lalu Kemudian Setelah Pulang Sampai Di rumah Terdengar Suara Azan Saya Solat Berjamaah Atau Saya Rebahan Aja Terus Solat Sendiri Nanti Solat Berjamaah Solat Berjamaah Kenapa Karena Nabi Marah Sama orang Yang Tidak Solat Berjamaah Ada Masanya Nanti Kita Ingin Betul Solat Berjamaah Meleleh Leher Mata Kita Mau Solat Berjamaah Tapi Tidak Bisa Jangan Sampai Kita Nyesal Ngumpung Masih Ada Waktu Kesempatan Jangan Tinggalkan Solat Berjamaah Paksa Paksakan Berawal Dari Keterpaksaan Lama Lama Jadi Kebiasaan Lama Lama Jadi Kebutuhan Lama Lama Jadi Ketergantungan Lama Lama Jadi Kenikmatan Lalu Kemudian Tentang Masalah Pengucapan Selamat Natal Itu Kaitannya Masalah Tiga Bukan Sekedar Hanya Ucapan Tapi Dia Ada Efeknya Terhadap Akidah Keyakinan Bahwa Kita Dikatakan Orang Aneh Gak Toleran Biasanya Seruan Seruan Yang Begini Ini Di musim Politik Jadi Bahan Buzzer Untuk Menyerang Kalau Sudah Berakhir Musimnya Ya Selesai Jadi Kita Ngajar Jangan Tergantung Musim Kalau Haram Ya Haram Apapun Musimnya Siapapun Pemimpinnya Sekali Haram Ya Haram Ustaz Di Era Modern Sekarang Toleransi Ini Kan Kita Waspada Terhadap Toleransi Yang Sifatnya Kebebelasan Nah Kira-kira Apa Saja Batasan Batasan Kita Sebagai Seorang Muslim Dalam Berinteraksi Kepada Orang Non-Muslim Apa saja Yang boleh Apa saja Yang tidak Supaya kita Tidak Terlalu Bablas Karena Kadang Kita Melihat Ada Ulama Yang Teramah Di Gereja Kemudian Apa sih Hukumnya Mengucapkan Selamat Di Hari 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 Batasan Umumnya Dua Yang pertama Masalah Sosial Masalah Sosial Ada yang Baru Pindah Rumah Kita Diundang Datang Masalah Pesta Anak Masalah Satu Kantor Masalah Jalan Jalan Satu Bis Masalah Pakai Produk Ini Sosial Yang Tidak Ada Tawar Menawar Harga Mati Itu Masalah Ritual Ritual Ini Nyenggol Api Khawatir Nanti Ya Kalau Namanya Nyambar Nyambar Api Walaupun Kulitnya Tidak Terbakar Tercium Juga Bau Rambut Terbakar Karena Bulu Tangannya Kena Nyambar Maka Kita Diharapkan Da'ma Yaribuka Ilama Layaribuka Tinggalkan Sesuatu Yang Tidak Meragukan mu Kepada Sesuatu Tinggalkan Sesuatu Yang Meragukan Kepada Sesuatu Yang Tidak Meragukan Kalau Kita Melakukan Ini Meragukan Jangan Terjatuh Kita Tapi Kalau Kita Tinggalkan Kita Selamat Ya Kita Selamat Jangan Lakukan Itu Terkait Tentang Masalah Memasuki Rumah Ibadah Sebagian Ulama Mengatakan Makruh Sebagian Ulama Mengatakan Haram Yang Mengatakan Haram Itu Karena Ada Patung Yang Disembah Di Dalam Patung Patung Itu Ada Jin Kafir Mereka Menyembah Jin Jin Perempuan Di Dalam Patung Patung Itu Makanya Kita Tidak Boleh Menyimpan Apalagi Disembah Apalagi Penisbatannya Kepada Nabi Isa Dalam Ajaran Islam Nabi Isa Adalah Seorang Nabi Rasul Utusan Allah Ma'asub Itu Terkait Dengan Akidah Kita Lalu Sebab Itu Menyebabkan Kita Jadi Samar Remang Remang Maka Kita Tinggal Lalu Kemudian Tentang Masalah Pengucapan Selamat Natal Itu Kaitannya Masalah Tiga Yang Pertama Bahwa Nabi Isa Menurut Agama Islam Itu Adalah Ibnu Mariam Bukan Anak Zina Seperti Yang Dituduhkan Yahudi Dan Bukan Anak Tuhan Seperti Yang Diklaim Nasrani Jadi Ketika Kita Mengatakan Selamat Lahir Isa Isa Yang Mana Yang Mau Kita Ucapkan Selamat Apakah Isa Yang Meninggal Di Palang Salim Atau Isa Yang Diselamatkan Allah Diangkat Allah Lalu Yang Diselamatkan Adalah Judas Iskariot Sebagai Seorang Muslim Maka Kita Berpegang Kepada Isa Kita Isa Versi Kita Ya Tidak Usah Kita Ucapkan Lalu Kemudian Yang Kedua Apakah Dia Lahir Pada Tanggal 25 Desember Tidak Karena Dalam Ajaran Islam Dia Tidak Lahir Tanggal 25 Desember Maka Kalau Begitu Bukan Isa Itu Yang Ketiga Bahwa Dia Tidak Mati Di Palang Salib Dia Meninggal Dunia Nanti Setelah Dia Turun Sebagian Ahli Kitab Akan Beriman Kepadanya Sebelum Dia Mati Nanti Ketika Di Akhir Zaman Pas Mau Kiamat Nah Ini Bukan Sekedar Hanya Ucapan Tapi Dia Ada Efeknya Terhadap Akidah Keyakinan Kita Jagalah Anak Kita Suami Jaga Istri Jaga Lingkungan Jaga Teman Jaga Kawan Jaga Sahabat Supaya Jangan Sampai Terjerumus Bahwa Kita Dikatakan Orang Aneh Gak Toleran Biasanya Seruan Seruan Yang Begini Ini Kan Di Musim Politik Jadi Bahan Buzzer Untuk Menyerang Kalau Sudah Berakhir Musimnya Ya Selesai Jadi Kita Ngajar Jangan Tergantung Musim Kalau Haram Ya Haram Apapun Salatullahi Wassalam Alaman Uhia Al-Quran